Intro Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menceritakan isi WA Group para tokoh kami yang di Medan. Menurutnya, WhatsApp Group tersebut berisikan ajakan penghasutan dengan membuat skenario seperti 98 dengan penjarahan toko-toko Cina dan rumahnya. Hal tersebut disampaikan Jenderal Bintang II tersebut saat konferensi pers dengan menghadirkan para tersangka dan barang bukti. Argo menjelaskan, selain itu, isi percakapan dalam WhatsApp Group tersebut berisi untuk melempari gedung DPR dan pihak kepolisian. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti uang sebesar 500 ribu rupiah untuk kebutuhan logistik untuk orang yang di lapangan. Para tersangka diduga melanggar Pasal 45A Ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang UU ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang ancamannya 6 tahun penjara. Apa paranya dia? Ciki ini. Ciki ini di dalam WIU Group. Tadi dia menyampaikan, batu kena 1 orang. Komorotok bisa kebakar 10 orang dan bencin bisa berjajaran dengan sebagainya di sana. Kemudian ada juga nyampaikannya, buat sekitar 1 orang seperti 98. Kemudian penjaraan toko Cina dan rumah-rumahnya. Kemudian reman untuk ikutkan, untuk menjara. Ada, sudah kita jadikan barang bukti. Ini kata-katanya seperti itu. Bunga lutupnya, makanya kita mendapatkan bunga lutupnya ini. Ya, buat bunga lutupnya. Bunga lutupnya. Ada bunga lutupnya. Sama di loku. Bisa sampai katanya. Untuk buat tulisan. Ada bunga lutup. Dan bunga lutupnya untuk apa yang perlu? Untuk selepar. Apa yang dilepar? Tadi saya sampaikan fasilitas. Ada mobil ini. Nah, bakar menjadi lepar ini. Ya. Ini dilepar. Ini dapat baru. Ini dilepar. Sehingga bisa terbakar. Yang tidak terlihat untuk semua. Kemudian, yang terusaha ketiga, itu inisial NZ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.